Intro Update terbaru mengenai Galesky yang dari Ansa terkini tepatnya pada tanggal 15 Juni 2002 meskipun usianya kurang 1 bulan untuk menuju tahun kedua namun Galesky hebat seperti orang dewasa mengapa begitu? karena Galesky sendiri pagi hari ini bangun subuh-subuh yang biasanya anak kecil baru bangun mungkin jam 6 pagi atau jam 7 pagi namun Galesky pun langsung memakai sepatu pemberian uti dan jalan-jalan mengelilingi komplek perumahan bersama dengan sang pengasuh Ida dan Oma Dewi Suriyati yang menemani Galesky jalan-jalan Gala mau lihat apa? Gala mau lihat apa? Gubuk 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 Gimana sebenarnya? Gubuk Setelah jalan-jalan mengeliling komplek perumahan Galaskai pun langsung ke arah kandang kucing milik Fadli Faisal yang bernama Lucy Galaskai pun menyapa kucing tersebut tak hanya itu Galaskai juga bermain kuda yang bisa berjalan yang merupakan pemberian sang paman yaitu Franz Faisal Galaskai pun sangat senang dan bersemangat dunia anak batita seperti Galaskai tak hanya bermain dan jalan-jalan namun Galaskai juga belajar dan menikmati kebersamaannya bersama dengan orang-orang yang berada di dalam rumah Galaskai pun nampak sangat bersemangat ketika belajar apa itu? inggo galak bisa gak gambar inggo gambar apa itu? inggo oh inggo lagi inggo iya ketiga turunai ketiga turunai galaskai yang kini tinggal bersama dengan keluarga Haji Faisal ia nampak mencerminkan kehidupan di keluarganya yaitu bangun pagi lalu jalan-jalan menikmati suasana pagi hari dan hal ini pun menandakan bahwa orang-orang yang bangun di pagi hari akan selalu bersemangat untuk mengawali aktivitasnya seperti giat untuk bekerja keras dan mencukupi kebutuhan hidup dan keinginan keluarganya maka hal inilah yang diajarkan oleh keluarga besar Haji Faisal kepada sang cucu Galaskai Andriansyah di bawah sedang terang 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 Terima kasih telah menonton!